Apa? Nganyanyi? Nganyanyi, nanti bubar. Terima kasih telah menonton! Halo guys, selamat datang di Tepakku. Nah, pasti akan pada tahu hari ini aku mau berkonten offline. Kita mau kemana ini, Dika? Tepak Pesta Mustafa. Tepak Pesta Mustafa. Tengah waktu merah menyala bajunya si Dika ya. Jadi kami berdua aja, orang Rian sama timnya, mobil kuning-kuning taik gitu. Ya guys, jadi ya begitu lah guys. Yaudah lah guys, pokoknya ikutin keseruan kami. Nah, jadi aku di mobil ini cuma berdua aja sama si Dika ya guys. Nah, jadi orang Rian itu udah keduluan mereka di depan guys. Nah, si Rian bersama timnya. Ini yang miduin si Dika ya guys. Jadi kayak, ya goyang gitu lah. Agak maku ya guys. Nah, ini perjalanan rumah Pesta Mustafa. Rumah Pesta Mustafa dari rumahku tuh jauh banget teman ya. Sekitar setengah jam ada gitu. Jadi, kalian tengok lah itu si Rian bersama tim-timnya ya. Rian bersama tim-timnya ya. Bagaimana dia pakai baju kaos? Dia nggak sesuai tuh. Kalau cantik aja hari ini. Nih, kami udah mau masuk, guys. Nah, jadi kami udah sampai. Nah, ini dia acara Tepak Mustafa. Terus kami di sini salam-salaman dulu bersama keluarga-keluarganya Mustafa. Dan ini pestanya bukan di rumah Mustafa ya, tapi di rumah istrinya Mustafa. Nih, ibu-ibu. Aku salam-salam dulu. Begitu masuk, kayak gitu. Ini aku salaman sambil video ya. Jadi, agak begini lah bentukannya ya, teman. Nah, jadi ini mukanya si Fajar. Nggak kalian bisa lihat sendiri lah. Tuh, muka si Fajar gitu ya. Jadi, ya itu dia Mustafa, calon pengantinnya. Masya Allah, tabaraka Allah. Tuh, ya. Itu istrinya dadah-dadah. Ya. Ini aku mute ya, soalnya ribut banget di dalam gitu. Nah, jadi di sini aku mau salam-salaman dulu bersama Mus Tufin. Ya Allah Mus Fing, selamat. 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 Nah, di sini suaranya aku mute ya, guys. Karena ada musik, ya. Karena YouTube ini agak sans-sitif banget dengan musik. Nah, jadi ini suaranya aku mute lagi, guys. Karena, apa ya, banyak musik gitu, sangat sensitif banget gitu. Jadi, aku takut, takut nggak bisa di-upload gitu, guys. Nah, jadi ini aku langsung mengucapkan selamat bersama istrinya dadah-dadah. Terus ini aku bicara tentang kayak mana perjalanannya tadi sama si Rian. Mereka menanya seperti itu gitu, teman. And then, ini kami mau menotor ya, guys. Minta gondang. Gondang. Minta gondang. Oke, jadi di sini joget gondang. Kalian tengok, Wak, miskun. Wah, dia kalau yang udah namanya menggondang. Dia yang paling heboh di sini tuh. Haa, kalian tengok sampai ke bawah-bawah dia. Haa, kalian tengok lah itu. Dia kalau udah disuruh joget gondang kayak gini. Wah, rajanya dia. Apalagi kalau lagu rindu. Walaupun dia lagi duduk-duduk minum kopi, langsung dia masuk ke dalam pentas. Naik ke pentas kayak gitu. Dia lah yang mengheboh di sini. Tapi seru. Kalau nggak ada Wak, miskun nggak seru ini, haa. Haa, jadi, haa, kalian tengok lah dia. Entah joget apa yang di, apa yang dia. Nah, dia nyanyi-nyanyi. Tapi bersalah hanya nyanyi-nyanyinya. Entah apa yang dibilang dia gitu kan. Tapi salahnya apa ya, guys? Karena sensitif banget musik ini. Takut kena hak cipta gitu kan. Nah, jadi ya se-accumute gitu kan. Jadi ini pokoknya menotor, joget-joget gitu kan. Tapi kalau tadi Wak, miskun ayam menyanyi. Mungkin bisa. Mungkin YouTube yang tidak tahu apa yang dinyanyikan dia gitu. Tapi ini kan dibantu sama biduannya. Seperti itu. Nah, ini si Rian turun gitu. Takut pentasnya robo mungkin ya. Kayak gitu kan. Karena jogetnya heboh. Wak, miskun heboh kali joget dia tuh. Wah, kalian tengok ya. Nah, ini yang dibawa Bang Dodi kayak gitu. Rian sampai pening nengokkan anggotanya kayak gini ya. Kalian tengok lah. Sampai udah putus urat nadinya. Eh, urat malunya, urat nadinya. Mati dong. Disini pun Dika nggak mau ketinggalan juga ya kan. Nah, berjoget juga lah dia. Nah, kalian tengok lah. Wah, miskun pun juga berjoget dia disini kan. Nah, heboh kali lah pokoknya semua disini ya kan. Nah, sampai. Ah, ya udah bingung kali tuh. Wah, miskun mau joget apa lagi. Nah, dan tiba-tiba disawer sama Bang Rian gitu kan. And then begitu udah disawer. Adalah disini ku tengok. Makin heboh lah dia kan. Nah, makin heboh. Terus, dia nih. Ah, entah joget apa lah itu. Oh, ada disini rupanya. Kayak kakek-kakek sama kayak Wak Miskun. Nah, ini dia. Ah, begoyang juga mereka. Ah, kalian tengok. Ah, bener-bener baju putih. Dan pada akhirnya, sekian lama Wak Miskun hidup ya. Baru ini dia menemukan teman sefrekuensi dia sesama tuanya guys. Kayak gitu. Nah, kalian tengok. Ternyata sefrekuensi juga sama Wak Miskun. Wah, jogetnya juga gak mau kalah ya guys kakek-kakek ini. Tapi kami gak tau ini dari keluarga siapa ya. Entah dari keluarga istri Mustafa atau dari Mustafa gitu. Kami gak tau ya. Cuman ini bapak ini lucu juga sih kayak Wak Miskun. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya. Wih, makin begoyang sama si Iwan juga nih guys. Gak mau kalah juga. Wah, ini ah. Jadi, kita udah balik. Balik kemana? Kata abang itu nanti mau main lagi. Kita balik kemana? Dia malam kembali. Saya mau pulang. Kayak mana tadi Mustafa? Binnya cantik gak? Nanti. Kok udah pengen nikah gak? Nanti. Hah? Belum. Belum? Kok bilang katanya kok pengen nikah? Yaudah lah guys. Orang Rian udah duluan guys. Sampai disini aja teman-teman. Terima kasih yang udah ngikutin. Thank you for watching. Eh, tapi kami disini mau beli minyak dulu. Oh, yang sini ya? Terima kasih.